Wow, meski pake jenis ayam kampung, tekstur dari daging ayamnya tuh empuk banget loh Sobat Makan. Ayam kalasan ini sering dijumpai di restoran atau tempat makan khas Jawa Tengah Sobat Makan. Nama kalasan ini berasal dari nama daerah di Sleman, Yogyakarta. Rasa dari ayam goreng kalasan lebih kerasa manis gurih. Buat kalian yang suka makanan manis, pasti cocok banget deh. Terima kasih telah menonton! Sobat Makan, siapa nih yang kampung halamannya ada di Kota Semarang? Mungkin biasanya Kota Semarang tuh identik dengan Bandung Presonya yang bisa dijadikan oleh-oleh setiap kali liburan kesana ya. Tapi kan Sobat Makan tau kalau ada makanan yang juga jadi salah satu yang khas dari Kota Semarang, yaitu tahupong. Penasaran gak sih Sobat Makan? Kalian bisa cobain langsung di daerah Jalan Hayam Murug, Jakarta Barat. Namanya Tahu Pong Semarang, Ayam Kalasan Hayam Murug. Mudah sekali ditemukan karena lokasnya itu di pinggir jalan dan selalu rame loh. Buka dari jam setengah 5 sore sampai jam setengah 10 malam. Sobat Makan! Wow, akhirnya nih kita dapet rekomendasi makanan khas Semarang. Lagi ada di mana kita tap? Kita lagi ada di Tahu Pong Semarang. Ayam goreng Kalasan Hayam Murug. Tapi walaupun kita di Jakarta, kita tetap bisa mencoba makanan khas Semarang nih Sobat Makan. Kita mau lihat menu-menunya sih karena penasaran. Kita lihat menunya karena kita penasaran pengen cobain makanan khas Semarang. Aku gak tau rasanya tahupong itu seperti apa, aku gak tau. Sobat Makan kayaknya juga penasaran nih. Let's go! Warung Makan Khas Semarang ini menjual menu utama yaitu tahupong dengan varian komplit yang berisi tahupong, telur rebus goreng, dan gimbal udang, serta tidak lupa sambal petisnya. Atau varian spesial yang isiannya tuh ada tahupong, emplek, gimbal udang, dan juga sambal petis. Sobat Makan yang mau makan berat juga bisa pesen ayam kalasan dan Bandung Presto-nya loh. Sobat Makan! Lihat nih yang lagi aku rekam. Ini ada siapa sih baru juga menyapa Sobat Makan sambil ngerekam. Gimana sih? Soalnya aku tuh gak sabar pengen cepet-cepet makan. Karena belum makan aku harus dipotret dulu selain berdoa. Jadi kalau nyapa Sobat Makan, itu jangan sambil ngerekam kalau bisa. Maaf, maaf Sobat Makan. Sobat Makan! Halo! Sekarang kita lagi ada di tahupong Semarang dan ayam goreng kalasan di Hayangurung. Des, tapi pasti bayangkan aja nih ada saus kecap atau apa sih? Ini tuh isinya tuh ada kecap, habisnya ada bawang putih, ada petisnya juga, ada air gulanya juga. Air gula, oh jadi bococolan dari tahu ya? Benar! Oh yaudah kalau gitu kita langsung cobain tahunya aja kali ya. Kita cobain yang pohon dulu kali. Langsung cocol ya, sobat makan. Bye! Bye! Joss, menurut aku nih ya, sobat makan, rasa dari cocolannya ini, dia tuh manis karena ada air gulanya, gurih juga, dan petisnya tuh berasa banget ya. Ini enak banget loh, kayak apa ya, dia tuh nggak ada yang over rasanya. Iya. Semuanya pas ya, nggak ada kelebihan gulanya, nggak ada kelebihan petisnya, di mixnya enak banget. Aku aslinya tuh nggak terlalu suka petis loh, tapi disini aku suka banget. Suka ya? Suka. Nih, kalau aku mau cobain empleknya nih, emplek, emplek. Des, aku nggak ada emplek. Ya udah, kamu ambil aja penyakku tuh. Bagi dua aja mendingan. Ya bagi dua ya, boleh ya. Kelet, kelet, kalian melihatin. Wow! Jadi emplek ini tuh adalah tahu padat nih, jadi bisa dilihat. Ada banget ya. Kalau yang tadi tahu kan kosong, tuh. Dalamnya. Kalau ini tuh dalamnya masih padat. Kamu cobain pure dulu deh. Nggak usah ini cacol ya. Sobat makan, kalau kalian pesan tahu pong dengan varian spesial, maka Sobat Makan akan mendapatkan satu jenis tahu yang biasa orang Semarang sebut emplek. Emplek ini tahu yang punya isian padat di dalamnya. Kalau tahu pong kosong atau kopong, emplek ini punya isian yang padat kurang lebih rasanya sama tawarnya. Jadi cacolan sambal petis ini emang besti banget para tahu-tahu. Ya nggak sih Sobat Makan? Hahaha. Sausnya ini bener-bener menyempurnakan rasa plan dari tahu ini ya. Kamu tahu nggak sih rasa sausnya ini mirip apa? Mirip apa? Menurut aku ini kayak kita makan pempek, kayak Cucco. Mirip Cucco ya? Iya, 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 bener sih. Ini nih Sobat Makan yang juga unik. Dalam porsian varian tahu pong komplit atau spesial, ada telur rebus yang digoreng. Atau sama desi aja tuh sampai terheran-heran. Tapi dari ekspresinya sih mereka doyan banget ya. Apalagi dicocol lagi pakai sambal petisnya. Beuh, jos gandos, pol. Oh, tapi kita juga ada gimbalnya tuh, tap. Ini gimbal, bukan sih. Namanya bener kan? Mirip-mirip bakwan ini ya. Rasanya kurang lengkap. Kalau lagi di tempat makan makanan khas semarang, ya cobain gimbal udang ini nih Sobat Makan. Gimbal udang ini tuh seperti bakwan yang dibuat dari tepung terigu dengan isian udang serta toge dan digoreng-garing di luar, empuk di dalaman tuh. Jadi gimbalnya ini bener-bener enak banget ya. Dia tuh punya adonan yang merata banget. Nggak keasinan, nggak keapa. Terus nggak ada bau amis sama sekali dari udangnya. Isinya apa, Jutup? Iya, ini ada toge. Kelihatan tahan ku ada toge, ada bawang goreng, ya kan? Ada udang. Udangnya masih bagus banget nih. Kalau bisa aku keluarin, dia kan? Masih fresh nih. Kalau bisa dilihat ya, aku ambil ya. Nih. Tuh, udangnya nih. Tuh. Dan dia nggak ada bau amisnya sama sekali. Anaknya kayak gitu. Ini masih fresh ya. Iya. Nama Gimbal Udang disematkan karena saat dibelas, rambut dari toge-nya tuh menyodopain rambut manusia, Sobat Makan. Jadi namanya Gimbal Udang. Ada-ada aja, Sobat Makan. Kalian wajib coba deh. Rasa kurih asin dicocol ke bumbu sambal petis yang manis. Bikin makin juara. Tapi aku penasaran juga nih buat nyobain tahu petisnya, Tap. Coba kamu dulu akan cobain tahu petisnya. Nggak cuma tahu pong yang jadi primadona di tempat makan ini, Sobat Makan. Tapi kalian tuh kudu wajib cobain tahu petisnya. Dibanderol seporsinya dengan harga 13 ribu rupiah, dapet tiga loh. Ukuran tahunya juga pas. Olesan petisnya melimpa banget. Ini si petisnya tuh juga banyak ya, Sobat Makan. Kita langsung cobain. Bener-bener melimpa ya olesan petis udangnya. Gimana nggak doyan? Petis udang ini dimasak dengan proses yang sangat lama. Hingga menghasilkan tekstur petis yang pekat. Dengan warna hitam yang cantik. Itu semua prosesnya tidak mudah, Sobat Makan. Dan tentunya menggunakan udang pilihan. Yaitu udang kecil atau rebon yang fresh dimasak dengan aneka bumbu pelengkap lainnya. Nah, untuk warna hitamnya berasal dari karamelisasi antara udang dengan gula pada saat proses memasak. Aku jarang banget makan tahu petis. Cuman kali ini pas akan makan tahu petis di sini. Ini bener-bener enak banget ya. Rasa petisnya tuh memang nggak bisa dijelasin. Cuman yang pasti itu gurih banget. Sobat makan, kalau masih kurang kenyang dengan tahu pong dan teman-temannya ini, kalian juga bisa loh pesen menu ayam kalasan dan juga bandung presto. Pakai nasi anget, terus dicocok sambal terasi. Benikmah! Di sini tuh, ada ayam goreng kalasannya ini nih. Ini itu pakai ayam kampung, kap. Jadi makannya lebih kurus-kurus ya ayamnya ya. Wow, meski pakai jenis ayam kampung, tekstur dari daging ayamnya tuh empuk banget loh Sobat Makan. Ayam kalasan ini sering dijumpai di restoran atau tempat makan khas Jawa Tengah Sobat Makan. Nama kalasan ini berasal dari nama daerah di Sleman, Yogyakarta. Rasa dari ayam goreng kalasan lebih kerasa manis gurih. Buat kalian yang suka makanan manis, pasti cocok banget deh. Dagingnya tuh nggak lengket juga ya. Nggak lengket. Bumbunya juga sangat meresap banget. Apalagi ketemu sama sambalnya langsung kayak ada pedes manisnya gitu kan. Sambal terasinya wangis ya. Selain ayam goreng kalasan, ini dia makanan yang paling sering jadi oleh-oleh kalau Sobat Makan berkunjung ke kota Semarang, yaitu Bandung Presto. Durinya yang lunak karena dimasak dengan proses presto, jadi bisa dimakan loh Sobat Makan. Pakai nasi anget sama sambal. Jos gandos pokoknya. Ini sambalnya juara sih. Pas banget buat temen makan ayam goreng kalasan sama Bandungnya tetap ya. Bener banget. Aku suka banget sih dari semua menu ini. Yang paling aku suka adalah ayam kalasannya karena dia yang paling gurih, paling meresap bumbunya dan paling berhasil bikin lidah aku tuh mempesona. Terpesona. Kalau dari set tahu-tahuannya, aku suka tahu petis. Tahu petis ya? Tahu petis. Kalau dari lauk yang lain, antara ayam sama ikan, aku suka ayamnya juga. Karena ayamnya tuh manis ketika ketemu sambalnya ini yang menyempurnakan rasanya. Sambal terasinya. Jadi menurut kita nih, tahu pong Semarang, ayam goreng kalasan, ayam buruk, rasanya jualan dunia. Oke, jadi jangan kemana-mana, tetapi tukang makan. Makan ngeruk. Masih di daerah hayam buruk, ada bak mie bakar pertama di Jakarta yang viral dan selalu antri kalau mau makan di sana. Jadi kudu sabar-sabar banget ya, Sobat Makan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.